Ya, BNPB menyebutkan jumlah pengungsi gempa dan tsunami di 147 titik pengungsian di Sulawesi Tengah masih di atas 62 ribu jiwa. Sementara korban meninggal dunia sudah mencapai 1.649 jiwa. Tadi malam, jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.649 orang meninggal dunia. Yang terdiri dari Kabupaten Donggala 159 orang, Kota Palu 1.413 orang, Sigi 64 orang, Parigi Mutong 12 orang, Pasangkayu yang berada di luar wilayah Sulawesi Tengah ada 1 orang. Paling banyak memang di Kota Palu. Dan kita melihat paling banyak adalah disebabkan karena terjangan tsunami, terutama di sekitar Pantai Talisi yang menerjang dan menyebabkan korban meninggal di 1.413. Belum semuanya, area tadi terevakuasi semuanya. Kita masih berusaha untuk segera menemukan korban yang tertimpa bangunan, robo, kemudian karena terjangan tsunami, maupun yang tertimbun oleh lumpur likuifaksi. Dari total semua tadi, semua jenazah sudah dimakamkan. 1.649 sudah dimakamkan. Di perincian, di TPU Paboya, 628 jenazah dan dimakamkan secara massal. Di TPU Pantoloan, 35 jenazah juga dilakukan pemakaman massal. Pemakaman keluarga, artinya dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga, 922 jenazah. Donggala, 35 jenazah. Balaroa, 10 jenazah. Petojo, 10 jenazah. Biro Maru, 8 jenazah. Dan Pasangkayu, 1 jenazah. Sedangkan satu korban warga negara Korea yang tertimpa oleh reruntuhan hotel Roa Roa sudah dikremasi ke atas permintaan.